Misteri jasad pria tanpa identitas korban penganiayaan yang ditemukan di Taman Sari, Jakarta Barat terungkap. Korban ternyata dibunuh pacar bersama dua teman prianya lantaran berhalusinasi usai pesta narkoba. Aparat Prosek Metro Taman Sari menangkap tiga pelaku pengeroyokan seorang pria hingga tewas di Jalan Hayang Wuruk, Taman Sari, Jakarta Barat yang terjadi 9 Agustus lalu. Ketiga pelaku ditangkap tanpa perawanan saat bersembunyi di wilayah Kalideres dan Tambora, Jakarta Barat. Ketiga yang tidak dapat mengelak lantaran polisi mendapat rekaman CCTV dan keterangan sejumlah saksi saat ketiga pelaku bersama korban di sekitar lokasi kejadian. Sebelum meregang nyawa, korban dan tiga pelaku di mana salah satunya adalah pacar korban menyewa satu kamar kos untuk berpesta narkoba. Korban yang berhalusinasi karena efek sabu menuduk pelaku menjebak dirinya. Korban yang berteriak membuat pelaku panik hingga langsung mengeroyok hingga korban tewas. Korban merasa paranoid dan berduga bahwa ia didebak oleh tiga rekan-rekannya. Sehingga kunci kamar kos tersebut disembunyikan di dalam selana korban. Mendengar korban teriak-teriak dan juga korban tidak mau menyerahkan kunci, para tersantar marah dan mulai melakukan penganiayaan secara bersama-sama. Ketiga pelaku kini mendekam di sehat tahanan Ponsek Metro Taman Sari. Ketinggalnya di jurat pasar pengeroyokan yang menyebabkan korbannya tewas dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Sebelumnya, sesosok jasud pria tanpa identitas ditemukan di bawah jalan Hayam Wurup, Taman Sari, Jakarta Barat. Dari hasil otopsi di Rumah Sakit Pohri Kramajati, Jakarta Timur, ditemukan luka lebam di sekujur tubuh korban akibat hantaman belah tumpul, hingga polisi memastikan korban ini adalah korban penganiayaan. Terima kasih telah menonton!